KPID Bubble mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama sukseskan program Analog Switch Off atau ASO 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. KPID akan terus mengawasi tahapan Analog Switch Off baik dari kesiapan penyelenggara multiflexing hingga ketersediaan set-top box bagi masyarakat. Analog Switch Off atau ASO 2022 adalah Amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Tahun 2020 Pasal 72 Angka 8 yang menyebutkan penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi penyiaran dari analog ke teknologi digital. Kementerian Kominfo punya kewajiban merealisasikan digitalisasi penyiaran karena Indonesia termasuk negara paling lambat dalam migrasi siaran analog yang cukup boros memakan banyak spektrum frekuensi 700 MHz. Dengan perubahan ke TV digital, maka penghematan spektrum bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan internet, peringatan dinik kebencanaan, ekonomi digital, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, masyarakat Indonesia bisa menikmati siaran televisi dengan kualitas gambar bersih, suara jernih, dan teknologi canggih. Guna mendukung ASO 2022, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Kepulauan Bangka Blitung mengajak seluruh stakeholder untuk bekerjasama sukseskan program ASO. KPID akan terus mengawasi tahapan analog suite-off, baik dari kesiapan penyelenggara multiplexing hingga ketersediaan setobok bagi masyarakat. Bisa menciptakan pemahaman kepada masyarakat, kita harus benar-benar siap. Jangan kemudian nanti ketika sudah analog switch off di Maret 2020, misalkan masyarakat terkejut, loh siaran kami hilang, nggak ada sekemas sekali. Sementara kami mau beli parabola, antena parabola, atau TV kabel, kami uangnya terbatas. Kami harus keberatan dengan membayar per bulan, misalkan. Untuk makan saja kami susah, apalagi bayar per bulan. Nah, jangan sampai ada keterkicutan ini, dan kemudian KPID ditanya, ini apa perannya. Oleh karena itu, bersama-sama nanti Pak Sri Widayat, kemudian dari pihak MNC, dari pihak Metro TV, ayo kita bersama-sama. Dari KPID nanti, apa nama sudah menyiapkan, walaupun tidak besar Pak Sri Widayat, tapi insya Allah ada, dan kita bagaimana adalah di tengah keterbatasan, kita bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa. Ini optimisme kami di KPID Kepulauan Bank Amritung, bagaimana kemudian bersemangat untuk, apa namanya, untuk mendukung program pemerintah, bagaimana proses digitalis penyiaran. Dan hari ini, dari hari kemarin mulainya, kemudian hari ini dan besok, kami proses lagi pelaksanaan Pak Kornas, KPI dan KPID seluruh Indonesia di Bekasi, dan proses digitalisasi ini adalah proses yang memang kami bicarakan di KPI dan KPID, baik itu di bidang kelembagaan, kemudian di pengawasan isi siaran, sampai dengan struktur dari penyiaran kita yang paling penting. Ini proses-proses yang kita harus lakukan. Sebagai bagian dari kelompok kerja gugus tugas ASU Kementerian Kominfo, KPID Bubble terus memantau ketersediaan setobok di pasaran, serta memastikan program ASU sudah diketahui seluruh masyarakat Banka Belitung, agar tidak menimbulkan kepanikan saat analog suite-off berlangsung. Dari pangkal pinat Banka Belitung, Agus Wahyu, Ainews, melaporkan.